Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Evan Fidin yang dirahmati Allah, salah satu cara Allah untuk mengenalkan dirinya kepada hambanya yang beriman adalah dengan menjelaskan amalan atau perbuatan Allah. Salah satu amalan atau perbuatan Allah telah dijelaskan di dalam surat Al-Mulak ayat yang kedua. Yaitu, Allah itu alami kholakol mauta wal hayata. Dan yang mampu, yang bisa menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk mengetahui, untuk membuktikan kepada setiap manusia, mana di antara kalian yang baik akan amalnya. Secara umum, orang diberi waktu untuk hidup di dunia mulai dari saat lahir sampai kematiannya. Di waktu hidupnya itu, orang akan berbuat dengan berbagai macam perbuatan-perbuatan. Berbicara dengan berbagai macam ucapan-ucapan dan yang lain sebagainya. Yang secara garis besar dibagi menjadi dua. Yaitu perbuatan-perbuatan yang baik atau amal yang ma'ruh, yang dikenal, yang diajarkan. Dan amal yang jelek. Kemudian, setiap orang akan menghadapi namanya kematian. Ketika akan mati, orang juga akan diuji oleh keimanannya. Maka di dalam Islam dikenal dengan dua istilah, yaitu khusnul khotimah dan su'ul khotimah. Yaitu su'ul khotimah akhir yang jelek. Akhir yang menunjukkan dia adalah orang-orang yang tidak beriman. Dan khusnul khotimah adalah akhir yang baik. Yaitu orang yang dia mengakhiri hidupnya dengan keimanan dan amasolehnya. Kemudian, di dalam setiap ujian, baik ujian hidup maupun ujian mati, ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah orang-orang yang berhasil. Dan yang kedua adalah orang-orang yang gagal. Maka, sebagian doa yang diajarkan Nabi kepada kita, utamanya ketika kita membaca tasahut akhir. Kita usahakan, Ya Allah, aku minta lindung kepada engkau dari dasatnya andat raka jalan dan dasnya andat kubur. Wamin khayati wama mati. Dan juga dari fitnah hidup dan fitnah mati. Sehingga ketika kita hidup, kemudian kita dilindungi Allah dari fitnah hidup, maka kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Demikian juga ketika kita akan mati. Otala lindungi kita dari su'ul khotimah. Sehingga kita akan mengakhiri hidup kita dengan khusnul khotimah. Dan semoga kita semuanya, termasuk hamba-hamba Allah, yang lulus menjalani ujian hidup dan ujian mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!